Oke semuanya, balik lagi ke channel Nostal Hari ini kita mau main game yang agak beda dari biasanya Kita mau main Yu-Gi-Oh! Duel Links Nah ini bagi kalian yang belum tau Yu-Gi-Oh! Duel Links ini game di Android Yang bertemakan Yu-Gi-Oh! seperti judulnya Jadi kita main kartu Yu-Gi-Oh! di sini nanti Dan ini aku main game ini hari ini Soalnya kita baru kedapatan event bagus Yaitu KC Cup Jadi nanti kita bisa ikut turnamen sama player-player lain Dan mudah-mudahan kita nggak dihabisilah nanti Tapi aku mau ngomongin dari awal ya Ini aku anggap kalian yang ngeliat video sekarang ini Kalian sudah paham Yu-Gi-Oh! itu paling nggak intinya itu gimana Nguarin monsternya, ngurbanin monster, fusion Soalnya kalau aku jelasin dari awal nanti bakal bikin bingung Tapi kalau kalian misalnya pengen dijelasin Dan banyak dari kalian yang pengen dijelasin Nanti aku bakal bikin video khusus Sebelum kita ngeliatin deck apa yang aku pakai Aku mau nunjukin dulu Heits bukan ini Aku pengen nunjukin friend code Jadi kalau kalian yang pengen main bareng Kebetulan pas aku main Kalian bisa ngajak aku duel Tapi hati-hati Aku kuat banget ini decknya Tapi nggak juga aku Aku sebenarnya sudah kapan nih? Sudah sebulan, dua bulan ini nggak main Oke lah, langsung aja kita pakai karakter yang aku biasa pakai Yaitu si Yusei Fudo Iya bener Aku sudah takut salah Not many like me Iya aku tahu Kita pakai deck utama yang aku pakai Nah aku tadi seperti yang aku ngomong ya Aku nggak bakalan terlalu jelasin Tapi aku bakal jelasin sedikit bedanya Yu-Gi-Oh Yang asli Yu-Gi-Oh yang kita mainin biasa dulu Dengan Duel Links Yang pertama Deck kita cuma 20 kartu Jadi nggak bisa lebih Eh, bisa lebih Bisa lebih dari itu sampai 30 Tapi kan kalau yang normal Yu-Gi-Oh itu kan biasanya kita harus punya 40 Nah sekarang kita batasnya Batas minimalnya 20 gitu Dan yang kedua bedanya kita Tiap karakter ada skillnya masing-masing Jadi seperti Yu-Gi-Oh Kok Yu-Gi sih ini bukan Yu-Gi Yusei Dia punya kemampuan ini Jadi semakin banyak monster yang kita punya Semakin kuat Jadi satu monster yang kita punya itu nanti nambah 100 Kalau dua monster 200 Tiga monster 300 gitu Dan ini bisa dipakai sekali perputaran Nanti ada skill-skill yang mantep juga Kayak Yu-Gi itu nggak salah bisa Bisa Kalau nyawanya kurang 2 ribu ya Bukan 20 ribu Kurang 2 ribu Dia bisa ngambil satu kartu Yang dia pilih sendiri Yang kita pilih sendiri dari deck Jadi seperti anime Namanya Destiny Draw Oke Jadi kita sebelum masuk ke turnamen Aku sudah nggak sabaran Aslinya kita jelasin sedikit Nah ini By the way Semua kartu yang aku pakai sekarang ini Ini nggak begitu susah dapetin ya Kalian tinggal ngambil 2-3 box di shopnya Di storenya Dan kalian bisa dapet ini Pertama Keeper of Dragon Magic Bintang 4 Kalau ini dikeluarin Kalian bisa ngambil 1 Polymerization Atau 1 Neos Fusion Nah Neos Fusion ini salah satu karakter Karakter Aku bukan ngomong karakter Magic yang paling OP ya Soalnya kalian bisa Fusion Elemental Hero Neos Dari deck Jadi kalian buang materialnya dari deck Bukan dari tangan Bukan dari field OP banget ini Tapi kalian Tadi balik lagi ke Reaper of Dragon Magic Jadi kalian bisa ngambil itu 1 kartu Tapi kalian harus buang 1 kartu dari tangan juga Nah dan Dia juga ada efek keduanya juga Kalian bisa ngeluarin 1 monster di graveyard Yang Namanya tertulis di Fusion Monster di deck kalian Jadi contohnya kalau misalnya Elemental Hero Brave Neos Kan materialnya ada Elemental Hero Neos Nah Elemental Hero Neos Kalau di graveyard Kalian ngeluarin ini Kalian bisa langsung special summon Nah gratis lagi Padahal bintang 7 Deteknya 2500 Nah di karakter kedua Destiny Hero Decider Nah ini anti Anti level tinggi ya Soalnya kalau monster yang level tinggi Level 6 ke atas Itu gak bisa nyerang monster ini Soalnya efeknya memang gitu Dan kalau ini di normal summon Kalian bisa dapet 1 hero monster dari graveyard Diambil ke tangan Oke dan ada Celestial Kalau ini efeknya Kalau kalian nyerang Kalian bisa ngancurin 1 spell card yang musuh Spell card yang terbuka Yang face up Dan kalian bisa Nginflick 500 damage Dan efeknya ini Yang kedua ini Yang aku paling suka aslinya Kalian Kalau kalian gak punya kartu di tangan Dan Ya gak punya kartu di tangan Kalian bisa Banis kartu ini Dan 1 Destiny Hero Dari graveyard Kalian ngambil 2 kartu Itu 2 kartu tuh Bermanfaat banget Jadi kayak kalian dapet Pot of Grit gratis Dan ini Neos Neos ini normal monster Gak begitu bagus Kalian cuma butuh ini Buat fusion Ini by the way Aku lupa jelasin Ini Aim mask fusion Jadi ini deck yang bertemakan Fusion Sama mask Sama mask chain Ini juga semacam fusion Nanti aku jelasin Bentar lagi Dan aku punya night beam juga Ini spell card Kalian bisa ngancurin 1 spell trap card Dan musuh gak bisa ngapa-ngapain Jadi gak bisa react Gak bisa di negate Gak bisa dibalik Di counter tuh gak bisa Kalian Aku juga punya Cosmic Cyclone Bayar 1000 life point Bukan hancurkan Dibanish Jadi lebih mantep Dari hancurkan Banish 1 spell trap Neos fusion Salah 1 spell paling OP Jadi kalian ngeluarin 1 fusion Yang ada Neosnya Di deck kalian Seperti Brave Neos Dan semua materialnya Kalian buang dari deck Sebenernya kalian bisa juga Dari field Dari hand juga ya Tapi kalian bisa dari deck Deck ini Bermanfaat banget Jadi kalian gak usah Gak usah ngambil Monsternya ke tangan Gak usah kalian summon Kalian bisa pakai materialnya Langsung dari deck Tapi lemahnya Kalau kalian pakai kartu ini Selanjutnya kalian gak bisa Summon lagi Di putaran itu Mass change sekarang Mass change ini Kalian korbanin 1 hero monster Yang dipunya Dan kalian bisa ngeluarin 1 mass hero Yang atributnya sama Jadi Ini kebetulan Yang bintang kecil ya Yang bintang 4 Ini semua elemen dark Jadi aku bisa ngeluarin Mass hero angki Mass hero angki juga elemen dark Attack 2800 Kalian Kalau nyerang Pakai karakter ini Pakai monster ini Dan ngancurin monster Ngancurin monster musuh Kalian bisa langsung Ngambil 1 change Yaitu 1 mass change 1 spell card nya ini Dan ini by the way Ini spell card yang ada Tanda petirnya Berarti quick play Jadi kalian bisa Pakai Di battle face Jadi kalian bisa Misalnya kalian bisa pakai Decider Kalian serang Terus kalian bisa Ngeaktifin langsung Mass change Jadi tangan Kalian ubah jadi angki Angki nyerang Kan efeknya Kalian bisa ngambil 1 change Dari deck Kalian ambil 1 lagi Kalian ubah lagi Dari angki Ke angki lagi Mantep Mudah-mudahan aku ngejelasin Nggak terlalu bingung ya Dan ada Forbidden Chalice Ini aku suka banget Spellnya Jadi ada 1 Monster yang kalian pilih Di field Dia naik 400 attack Tapi efeknya hilang Efeknya selama putaran itu Nggak bisa dipakai Dan ada juga Polymerization Ini gabungin 2 atau 3 monster Di tangan Atau di field Oke jadi Ini kita langsung Jelasin ini aja dulu Elemental Hero Brave Neos Ini kalian bisa Summon pakai Polymerization Atau Neos Fusion Kombinasi antara Neos sama 1 level 4 Efek monster Atau di bawahnya Jadi kalian bisa Gabungin Neos sama ini Sama ini Sama ini Dan dia dapat 100 attack Tiap hero Dan Neos Passion Di graveyard Dan kalau Dia nyerang Berhasil nyerang Dan ngancurin monster Dia bisa Nyari 1 Neos Fusion Atau 1 spell card Yang ada tulisannya Elemental Hero Neos Ini Sebenarnya ada 2 Ada Neos Fusion Dan ada Miracle Miracle Contact Nggak salah Itu yang Apa Yang ada tulisan Elemental Hero Neos Kalian bisa Search pakai Brave Neos Dan kalau kalian Ngelawan musuh Yang luar biasa Kuat Sorry Aku masih agak Sakit Tenggorokannya Kalian bisa Ngelarin Trinity Ini kalian Gabungan dari 3 hero monster Dan kalau Ini dikeluarin Ini walaupun Attack kecil 2500 Tapi di puteran Kalian ngelarin ini Attacknya jadi 5000 Soalnya jadi double Dan dia bisa Nyerang 3 kali Tiap battle phase Tapi nggak bisa Direct attack Nggak bisa langsung Nyerang Directly Oke Ini aku perasan Nggak bikin Nggak Lubahin apa-apa kok Except without saving Oke Ayo kita daripada Kebanyakan ngomong Kita langsung coba Case Sikap Oke Match nomor 1 Searching for opponent Matching successful Ini player yang pertama kali Kita lawan Di Case Sikap Kita lihat Seberapa kuat A4X Dari Amerika Duel level 3 Oke Dan seperti Avatar nya Dia pakai Yugi juga Oke Dan by the way Ini aku Ngilangin semua Suara orangnya Soalnya kita bisa Dia pakai power of Duck Dia keluarin Skill spell Nah ini salah satu Skillnya Yugi Dia keluarin Skill spell Jadi aku nggak pakai Suara karakternya Jadi Aku sebenarnya bisa Nih lihat Karakter lines Jadi kalau aku nyalain Nanti lihat Yugi nya bisa ngomong Nanti kalau setiap Melakuin apapun Ayo Gerak Gerak musuhnya Ini Kayaknya musuhnya Noob ini Dia baru Nah dia Ngomong Now it's time Oke dia Nguarin apa Oh Crusader Of Indemion Gila Dia text 11800 Tapi kena Kena field Jadi gitu Oke lah Jadi seperti yang Aku jelasin tadi Jadi kita Nggak usah pakai Line aja Soalnya nanti kelamaan Nah sekarang Kita bisa serius Nah dan Opening hand kita Nggak jelek Jadi kita pertama Nguarin Decider Kita aktifin Nggak Efeknya Soalnya dia itu Bisa Di akhir puteran Dia bisa ngambil Satu hero Dari Crevyat Aku Strateginya gini Soalnya kan kita Jelas nggak mungkin Bisa ngelawan 2100 Kita langsung Nguarin Must change Kita ubah Jadi Must hero Angki 2800 Oke Kita set Cosmic Cyclone Kalau misalnya Dia mau Ngapain-ngapain Pakai Spell Atau trap card Kita aktifin The Tided Vines 1600 Attacknya Oke serang Oke 800 Efek angki Ambil Satu Mass change Nah ini Masalahnya gini Ini kita Mau langsung pakai Nggak Mass change Soalnya Gimana ya Kita nggak usah Pakai dulu aja Dan kita Ambil langsung Si Mas hero Sebenarnya Aku nggak usah Ngambil juga Dari Crevyat Soalnya aku Sudah punya Satu lagi Di atas Di Decider Aku Sebenarnya heran juga Biasanya Miyuki ini pakai Skillnya Destiny Draw Jadi Kalau Nyawanya Ngurang 2000 Dia bisa Ngambil satu Kartu Dari deck Yang dia pilih Oke Kita dapat Keeper of Dragon Magic Kita keluarin Kita buang Si Neos Dan Kita ambil Kita ambil Neos Fusion Dan Seperti yang tadi Aku jelasin Neos Fusion Kita buang Dari deck Enak banget Gila Kita buang Satu Neos Satu Satu Celestial Kita keluarin Brave Neos Oke Itu aku Aku penasaran juga Apa itu Dia tutup Detail device Tambah 300 Kita serang Dari yang paling kecil Oh Jurat Galim Apa efeknya Kalau ini Diancurkan battle Oh Kamu bisa Menghancurkan Yang Menghancurkan monster Yang menghancurkan kartu ini Tapi aku bisa Apa Discard Satu kartu Untuk nikit Oh Oh Sudah gitu aja Oke Stage pertama Sebenarnya bukan stage pertama Duel pertama You win Oke Kita dapet XP Kita langsung aja ke Kita naik level juga Level 4 Dan kita dapet dia skill chip Jadi kita bisa buat Mengukarin skill Oke Kita langsung lanjut ke Duel nomor 2 Oke Duel nomor 2 Kita lawan Oh Oh Apa itu Aku gak tahu baca Jepang Tapi dia dari Jepang Dan dia pakai Crow Hogan Mungkin pakai Apa Decknya Blackwing Oke Kita awalin dari Decider Terus kita Kita gak usah Ngaktifin efeknya Soalnya efeknya Decider Buat ngambil satu Hero monster Itu cuma Satu kali per duel Jadi gila Cuma kita bisa pakai Sekali per Pertandingan kita ini Oke Sebenarnya aku harusnya Set Cosmic Cyclone juga Waduh Parah nih Bener kan dia pakai Blackwing Nah ini sebenarnya Harusnya bisa kita Langsung banish Kartunya Sudah itu aja Biar aku langsung menang Oh Black World Wind Wah Ini engine nya sih Blackwing ini Harusnya kita hancurin Aku salah Kenapa aku gak langsung Set Cosmic Cyclone Gilder World Wind Dia bisa Jadiin Attack monster Setengah Waduh Oh Dia langsung nyerang Kita keluarin Di battle step aja Oke Decider Keluarin Ganti angki Ayo sudah gak bisa Dia nyerang 1300 Lawan 2800 Oke Dia juga gak bisa Apa-apa Oke Detail that binds Nah ini gini aja Kita aktifin Cosmic Cyclone Kita hancurin Belakangnya ini Si Set card nya Apa ini Kalau kau mengontrol Backwing monster Hancurkan semua Face down nya Musuh Oh Aku gak punya Face down kok Oke Dan disini kita menang Ini Kita serang 1600 Nah Kita ambil Satu must change lagi Ini bisa berturut-turut Kita ambil Kita aktifin lagi Ah Dia gak mau Lihat Combo kita Surrender Ah Tapi ini baru Level 5 ini Belum ada Player-player yang Keliatannya kuat Oke Kita langsung Ke stage 3 Oke Stage kita Lawan Anubis Stage 3 ini Dia sudah level 5 juga Dan dia pake Kaiba Apakah dia Deck Blue Ice Kita lihat Kalau kita level-level Awal ini Naiknya gampang Banget Gila Ultimate Dragon Mantep Ultimate Dragon tuh Skillnya Kaiba Kalau puteran Kedua Puteran ketiga Kalian Puteran tiga Kaibannya tuh Punya 20 Ice Di tangan Dia bisa Ngembalikan satu Kartu di tangan Ke deck Dan ngambil Satu Polymerization Kalian bisa fusion Gratis Ibaratnya Pertama-tama Kita Cosmic Cyclone Aku gak percaya Sama si belakangnya Ini Apa ini Oh Drowning Mirror Force Hampir aja Ini kalau kita nyerang Direct Attack Ada kartu ini Semua kartu kita Bakal balik ke tangan Eh Bakal balik ke deck Iya bakal balik ke deck Ini payah banget Ini aku Aku langsung Must change gak ya Kita kayaknya Percaya diri aja Kita set Must change-nya Buat puteran Berikutnya Terus kita serang Oh Oh no Bener Buat Kayaknya kita bakal Kalah telah Ini Waduh Dragon Spirit of Bite Lagi Must change kita Hilang Kita hampir Pasti kalah Kita hampir pasti kalah Tapi dia gak punya Kartu lain Kita punya Must change lagi Iya aja Oh Neos Fusion Wow Neos Fusion ini Special Summon Dari Oh iya Pertama kita Ngeluarin Decider Nah ini Bagusnya Decider itu Soalnya Dia itu Anti level tinggi Dia kan level 8 Dragon Spirit of Bite Dia gak bisa nyerang Monster kita Nah tapi Pertanyaannya kita Pakai Neos Fusion gak ya Kita kalau Neos Fusion Kita bisa ngeluarin Brave Neos Oh Kayaknya bisa Brave Neos ini kan Nambah 100 attack Tiap Neos Special Nama Hero Di Graveyard Dan kita punya Satu Jadi satu Bisa 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 banget Oke Jadi attack kita Bakal ngalahin si Apa Dragon Spirit of Bite Oke Kita buang Neos satu Sama Kita buang Celestial lagi satu Soalnya Celestial ini Bagusnya memang Di Graveyard Oke Bisa Ya Oke Sekarang kita Aktifin skill Oke Sip Serang Oke Tadi Kirain aku bakal kalah Ternyata bisa menang Dan kita serang Pakai Decider Dan Putaran berikutnya Kita punya Neos Fusion Jadi kita bisa Fusion dari deck lagi Dan Ini by the way Deckku ini Bukan deck bagus loh Decknya lumayan Tapi banyak deck-deck Yang sebenarnya Bisa aku pamerin Ini aku coba Yang agak simple aja Biar kalian Yang pertama kali Lihat Yu-Gi-Oh! Diulis gak Dikung Oke Dia banish Satu White Zone of Engine Ambil itu Oh no Cosmobrain Loh Cosmobrain Dia Loh dia Tadi attacknya 3100 Kenapa dia Ngorbanin Buat attack 3000 Oh no Dia punya Power of Guardian Nah Ini sebenarnya Aku gak jelasin Juga tadi Neos Fusion ini Ada kemampuan Juga buat Apa Melindungin Satu Monster kita Dari Hancur Jadi gak Jadi gak bisa Hancur Oke Au 700 Oh 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 yes Kayaknya bisa Kita menang Ya bisa Kayaknya Oke oke Kita lihat Pertama Oh Jangan gitu Aku paham Aku paham Pertama kita Pake Game of Dragon Magic Kita buang Neos Fusion Ya tunggu dulu Tunggu dulu Kalian pasti Kenapa kok dibuang Kalian Jadi gak bisa Fusion Kita aktifin Polymerization Dan Kita keluarin Boss Monsternya Trinity Nah Bener kan Kita butuh 3 hero Jadi Satu Nah Oke Kita serang Ya Jadi attacknya 5000 Dan bisa nyerang 3 kali Gila Tadi aku lupa Jelasin juga Power of Guardian Ini kan Jadi nyebabin Satu monster Ini attacknya Nambah 500 Setiap Dia nyerang Atau diserang Dan Setiap Counternya Di Power of Guardian Ini Alah Aku terlalu lama Jelasinnya Dia 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 sudah Nyerah Langsung Dan Diam Kita masuk Level 6 Tapi Oke lah Sampai situ aja Terima kasih banyak Sudah liat Aku tau nih Videonya agak pendek Sama agak Gak jelas Soalnya Seperti yang aku Jelasin kemarin Di community tab Aku masih belum Sembuh banget Dari sakit Dan Mudah-mudahan Dalam waktu deket Aku bisa upload Aktif lagi nanti Jadi terima kasih banyak Jangan lupa Di like Di share Di subscribe Bye